Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Pondok Pesantren di Lampung Modern dan Salafiah Lengkap. Pesantren di Lampung adalah salah satu lembaga pendidikan yang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Tujuan dari dibentuknya Pondok Pesantren ini adalah untuk menjadikan manusia memiliki sifat yang berilmu, beriman dan juga bertakwa. Pondok Pesantren telah banyak kita temui di berbagai daerah yang ada di Indonesia salah satu nih yaitu di Provinsi Lampung. Perlu diketahui bahwa sebenarnya Pondok Pesantren yang ada di Lampung ini berbagai macam, baik yang bersifat modern ataupun berpola pendidikan Salafiah. Ada pun daftar nama-nama terkenal hanya ada beberapa saja. Berikut inilah ada pun Pondok Pesantren yang ada di Lampung. Pondok Pesantren Salafiah Al-Hijrotul Munawaroh Pondok Pesantren Salafiah Al-Hijrotul Munawaroh adalah salah satu pondok pesantren yang pada zaman dahulu diberi nama dengan Pondok Pesantren Nurul Iman. Nama Pondok Pesantren Salafiah Al-Hijrotul Munawaroh diganti karena perintah dari pimpinan Pondok Pesantren tersebut. Pondok Pesantren Salafiah Al-Hijrotul Munawaroh ini terletak di Jalan Purnawirawan Raya 0.115, Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung. Pondok Pesantren Al-Mujtama, Al-Islami Pondok Pesantren Al-Mujtama, Al-Islami adalah salah satu pondok yang terletak di Desa Karang Anayar Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Pondok Pesantren Al-Mujtama, Al-Islami adalah salah satu pondok pesantren yang telah didirikan oleh Kiai Haji. Bukhari Abdul Somad, Madan Sheikh Talal Hassan Vilal, Pondok Pesantren Al-Mujtama, Al-Islami ini dibangun di tanah seluas 3 hektare. Pondok Pesantren Al-Mujtama, Al-Islami adalah salah satu pondok yang dibangun di tanah wakaf miliki Bapak Yun Basri. Pondok Pesantren Al-Mujtama, Al-Islami ini mulai diresmikan pada tanggal 25 Mei tahun 2008. Pondok Pesantren Al-Mujtama, Al-Islami adalah salah satu pondok yang terletak di Jalan Banjarnegeri, Natar, Kebupaten Lampung Selatan, Lampung. Pondok Pesantren Darussalam ini selain mempelajari tentang pendidikan formal juga belajar tentang pendidikan agama Islam. Pondok Pesantren Darussalam ini memiliki santri yang sangat banyak dan juga merupakan pondok yang besar di Lampung Selatan. Pondok Pesantren Darussalam ini adalah salah satu pondok modern yang ada di Lampung. Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Daftar nama pondok pesantren selanjutnya, yang senagat direkomendikasikan ialah Riyadlatul Ulum atau lebih dikenal dengan PPRU. Pesantren ini terletak di Kecamatan Batanghari. Dengan santri beragam pendidikan ada yang kuliah di UMM, Universitas Muhamdiah Metro, IAIN Metro. Dan ada juga yang sekolah di Men 1 Lampung Timur ataupun Men 1 Metro. Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Pondok Pesantren Riyadlatul Ulum Daftar nama pesantren yang fokus menghafal Al-Quran selanjutnya ialah PPRK. Di mana pesantren ini memberikan bimbingan khusus bagi para calon santri yang menghafal Al-Quran secara benar dengan sanat yang dapat dipertanggungjawabkan. Pondok Pesantren Darussalam Gontor 8 dan 9 Daftar dan alamat cabang pondok pesantren Gontor yang ada di Indonesia salah satunya berada di Provinsi Lampung. Tepatnya untuk pesantren putra berada di Gontor 9 Lampung Selatan sedangkan khusus untuk putri berada di Lampung Timur. Khususnya di Pondok Pesantren Darussalam Gontor 8. Pesantren Tasinul Huluk Informasi tentang daftar pondok pesantren Salafiah yang ada di Bandar Lampung dengan berbasiskan pendidikan keagamaan yang cocok untuk mahasiswa di Universitas Lampung ataupun Polinella Lampung barangkali menjadi data tambahan bagi pesantren Tasinul Huluk Bandar Lampung. Yang alamatnya berada di Jalan Padat Karya Lingsu, Raja Basajaya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Pondok Pesantren Darul Hikam Seba Informasi tentang adanya pondok pesantren terbaik yang ada di Kabupaten Lampung tengah salah satu di antaranya ialah Darul Hikam. Di mana nama Seba sendiri merupakan singkatan daripada sebutih banyak jadi pondok pesantren ini sangatlah cocok bagi para orang tua yang ada di wilayah sekitaran Seputi Banyak, Wei Seputi, Rumbia, dan lain sebagainya. Demikianlah serangkaian tulisan tentang nama-nama pondok pesantren di Lampung, baik yang modern ataupun Salafiah. Semoga video ini memberikan informasi kepada segenap pembaca sekalian. Adapun jika ada tambahan mengenai nama pesantren lainnya silahkan bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai. Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.